Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat review dari Samsung Galaxy A33 5G. Samsung Galaxy A33 5G ini adalah hape Samsung terbaru di tahun 2022 yang hadir di harga 4 jutaan. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat review dari handphone ini. Untuk hal pertama yang akan kita lihat adalah desain dan juga build quality dari handphone ini. Untuk bahan material yang digunakan di handphone ini menggunakan plastik frame di bagian pinggirnya. Dan untuk material bagian belakangnya juga masih menggunakan material plastik polycarbonate. Tetapi untuk finishing, material back cover belakangnya ini sudah menggunakan finishing yang matte yang terlihat cukup premium. Untuk bagian back cover belakangnya ini selain hadir dengan finishing matte yang memiliki tekstur, Pinggir kameranya juga sudah hadir dengan desain model-model handphone Samsung terbaru yang juga cukup mirip dengan seri A53 dan A73 di atasnya. Untuk berat dari handphone ini adalah 186 gram. Dan setelah kita coba gunakan beberapa hari, handphone ini cukup enak dan cukup compact saat digunakan dengan satu tangan. Kalau kita bandingkan dengan seri A23 di bawahnya, ukurannya memang sedikit lebih kecil dan juga sedikit lebih tipis. Dan karena di review sebelumnya kita mencoba yang seri A23 ini, saat kita pindah ke seri A33 5G ini sangat berasa kalau handphone-nya lebih ringan dan lebih compact dibandingkan seri A23. Kalian bisa melihat perbandingan ukurannya di sini sedikit lebih kecil yang seri A33 5G dan beratnya juga terasa lebih ringan. Untuk perbandingan bagian depannya, kalian juga bisa lihat untuk dimensinya juga sedikit lebih kecil dibandingkan seri A23. Untuk dimensi dari A33 5G ini yang memiliki dimensi 159,7 x 74 mm, saat kita gunakan inilah dimensi yang cukup enak saat kita gunakan sehari-hari. Layarnya tidak berasa terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar juga. Untuk referensi tambahan lainnya, untuk ukuran A33 5G ini sedikit lebih memanjang dibandingkan seri iPhone 13. Dan untuk lebarnya hampir mendekati dengan dimensi iPhone 13. Kemudian selain dimensinya yang cukup compact dan enak digunakan, handphone ini juga hadir dengan ketebalan 8,1 mm yang tergolong tipis dan tidak terlalu tebal. Untuk ketebalannya ini, saat kita bandingkan dengan seri S22 Ultra, ketebalannya hampir sama dengan seri Samsung Galaxy A33 5G ini. Perbedaannya hanya terlihat di bagian bingkai kamera di S22 Ultra, yang hadir dengan bingkai kamera yang lebih tebal dibandingkan A33 5G. Kemudian fitur menarik lainnya dari Samsung Galaxy A33 5G ini adalah fitur IP Rating IP67. Jadi handphone ini sudah memiliki sertifikasi tahan debu dan air, dan dengan adanya sertifikasi ini tentunya kalian akan terasa lebih aman, kalau tiba-tiba handphone kalian tidak sengaja terkena dengan air ataupun debu. Kemudian untuk layar dari Samsung Galaxy A33 5G ini, hadir dengan layar 6,4 inci Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz. Dengan refresh rate 90Hz di handphone Samsung Galaxy A33 5G ini, kalian sudah bisa merasakan efek scrolling yang lebih mulus dibandingkan refresh rate 60Hz yang biasa. Jadi saat kalian scrolling secara cepat di layarnya, akan ada efek yang lebih mulus, yang kalau kita bandingkan dengan refresh rate 60Hz, langsung akan berasa lebih mulus di refresh rate 90Hz ini. Kemudian untuk rasio layarnya 20 banding 9, dan resolusinya sudah Full HD, terapatan pikselnya juga sudah cukup rapat dengan 411 ppi. Dengan kerapatan layar 411 ppi ini, kalian sudah bisa merasakan detail yang lebih baik dari layar smartphone ini. Untuk proteksi layar depan dari Samsung Galaxy A33 5G ini juga sudah hadir dengan proteksi Gorilla Glass 5. Jadi kalian akan sedikit lebih merasa aman dengan proteksi Gorilla Glass 5 ini, dengan goresan-goresan ringan di layarnya. Kemudian dan selanjutnya untuk posisi port, tombol dan speaker yang ada di smartphone ini. Untuk tombol power dan tombol volume ada di bagian sebelah kanan seperti biasa. Untuk speaker di handphone Samsung Galaxy A33 5G ini sudah hadir dengan stereo speaker, jadi kalian sudah bisa langsung menonton video dan juga mendengarkan musik di handphone ini, dengan speaker yang ada di bagian earpiece dan juga di bagian bawah handphonenya. Untuk di samping speaker, di bagian bawahnya kalian akan menemukan sebuah port USB Type-C, dan di sampingnya ada juga lubang untuk microphone. Untuk jack 3.5mm sudah tidak bisa kita temukan lagi di smartphone ini. Untuk di bagian atasnya, kalian bisa menemukan lubang microphone dan juga ada SIM card tray di bagian atasnya. Untuk SIM card tray yang hadir di A33 5G ini hybrid, jadi kalian tidak bisa menggunakan dual nano SIM dan micro SD card sekaligus. Kemudian selanjutnya untuk performanya, handphone ini hadir dengan chipset Exynos 1280 yang 5nm. Dan kita coba tes Antutu di smartphone Samsung Galaxy A33 5G ini. Hasil skor Antutu ini menghasilkan skor yang cukup tinggi, yang dapat menghasilkan skor 360.293. Untuk chipset yang digunakan di seri A33 5G ini, menggunakan chipset yang sama seperti di seri A53 di atasnya. Jadi performa A33 5G ini kurang lebih akan sama dengan seri A53. Sekarang kita mencoba main game di handphone Samsung Galaxy A33 5G ini, untuk setting grafis maksimal yang bisa kita set di game PUBG Mobile adalah HD High, dan untuk yang paling rendahnya kalian bisa mendapatkan setting Smooth High. Dan saya kita coba memainkan game PUBG Mobile di handphone Samsung Galaxy A33 5G ini. Gameplaynya terlihat sangat playable dan enak untuk kita mainkan. Dengan chipset Exynos 1280 5nm ini, kalian bisa memainkan game PUBG Mobile dengan smooth tanpa ada lag yang berarti di handphone ini. Untuk fitur gyroscope-nya saat bermain game juga tidak ada masalah, dan bisa kalian gunakan dengan lancar. Untuk sensor yang ada di handphone ini, ada accelerometer, light sensor, orientation sensor, kemudian hadir juga dengan sensor proximity, gyroscope, sound sensor, dan magnetic sensor. Untuk baterai dari handphone ini sudah cukup lumayan, dengan baterai 5000 mAh. Dan untuk fast charging-nya di handphone ini sudah hadir dengan fast charging 25W. Kemudian selanjutnya untuk konektivitas di handphone ini sudah hadir dengan bluetooth versi 5.1, dan selain handphone ini sudah support dengan jaringan 5G, handphone ini juga sudah hadir dengan fitur NFC. Kemudian selanjutnya untuk fitur operating system dan software di handphone ini, untuk operating systemnya di sini menggunakan Android 12, dan versi One UI-nya sudah menggunakan One UI 4.1 yang versi full-nya. Untuk fitur-fitur menarik lainnya, handphone ini juga sudah hadir dengan fitur Dolby Unmos, yang sudah bisa langsung kalian aktifkan tanpa perlu menggunakan earphone tambahan. Kemudian selanjutnya handphone ini juga sudah hadir dengan fitur Google Discover di home screen-nya. Kalau kalian suka baca berita dari Google, kalian bisa memanfaatkan fitur ini di home screen kalian di sebelah kiri. Kemudian selanjutnya untuk fitur H-Panel juga sudah ada di handphone ini, dan fitur H-Lighting tentunya juga sudah support di handphone ini. Dan untuk fitur-fitur menarik di kelas Mi Range sudah hadir dengan fitur Secure Folder. Jadi kalian bisa menyimpan file ataupun aplikasi di dalam Secure Folder ini, yang tidak bisa diakses oleh orang lain yang tidak tahu password kalian. Kemudian di handphone ini kalian juga sudah bisa menemukan fitur Smart View, dan selain itu fitur Extra Dim juga sudah hadir di seri A33 5G ini. Untuk fitur eksklusif lainnya di seri A33 5G ada fitur Link to Windows juga, dan fitur Screen Recorder untuk merekam layar langsung dari setting bawaannya ini, juga sudah hadir di seri A33 5G. Jadi kalian bisa langsung merekam layar di handphone ini langsung di setting bawaannya. Dan fitur lainnya yang juga cukup menarik yang kita temukan di handphone ini adalah fitur Bixby Routine. Untuk fitur Bixby Routine ini adalah termasuk fitur yang cukup eksklusif juga, yang biasanya hanya hadir di seri-seri flagship. Kita bisa memanfaatkan fitur ini untuk fungsi-fungsi yang sangat keren dan menarik di penggunaan sehari-hari. Buat kalian yang belum tahu fungsi dari fitur Bixby Routine ini, kalian bisa cek video kita sebelumnya di link sudut kanan atas ini. Kemudian selanjutnya kita akan melihat kamera dari Samsung Galaxy A33 5G. Untuk kameranya di handphone ini sudah hadir dengan kamera utama dengan resolusi 48MP dengan f1.8, yang juga sudah hadir dengan fitur Optical Image Stabilization atau OIS, yang bisa menstabilkan video dan foto yang kalian ambil. Kamera keduanya ada juga kamera ultrawide 8MP dengan f2.2, kemudian ada juga kamera makro 5MP dengan f2.4, dan juga kamera depth sensor 2MP dengan f2.4. Untuk spesifikasi kamera depan di handphone ini hadir dengan kamera depan 13MP dengan f2.2. Untuk perekaman video di handphone ini, kalian bisa merekam maksimal di 4K 30fps untuk kamera belakangnya, dan untuk resolusi Full HD-nya kalian bisa setting di frame rate 60fps. Dan untuk perekaman video kamera depan, kalian hanya bisa set di 4K 30fps, tanpa ada setting Full HD 60fps seperti di kamera belakang. Kemudian untuk fitur-fitur dan mode kameranya, kalian bisa mendapatkan mode fun di bagian paling kiri, kemudian ada juga mode portrait dan juga mode foto dan video yang standar. Kemudian di bagian menu more, kalian bisa mendapatkan mode video yang cukup banyak, ada mode pro, pro video, single take, night mode, food mode, dan panorama. Kemudian ada juga mode makro, super slow mode, slow motion, dan juga hyperlapse. Kemudian di bagian atasnya, kalian juga bisa menemukan fitur AR Zone, yang di dalam fitur AR Zone ada beberapa menu seperti AR Emoji Studio, AR Emoji Camera, kemudian ada juga AR Emoji Sticker, AR Doodle, Dekopic, dan juga Picture Link. Kemudian di bagian atas kirinya, kalian juga bisa mendapatkan fitur Bixby Vision. Untuk hasil foto dan video saat kita coba menggunakan kamera dari Samsung Galaxy A33 5G ini, hasilnya sudah cukup baik untuk handphone Samsung 4 jutaan, dan bisa kita gunakan di berbagai kondisi. Untuk kekurangannya yang kita temukan adalah saat kalian foto backlight, karena ada beberapa momen ketika kita foto dengan lensa utamanya, mode backgroundnya terlihat overexposed di beberapa foto yang kita coba. Selain itu, secara overall, hasil foto dan videonya terlihat sudah cukup baik di handphone ini. Terima kasih telah menonton! Jadi untuk kesimpulannya, handphone ini hadir dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan di harga 4 jutaan. Ada kamera 48MP dengan Optical Image Stabilization yang hasil foto dan videonya sudah sangat memuaskan menurut kami, dan untuk layarnya juga sudah hadir dengan layar Super AMOLED yang resolusinya sudah Full HD+. Dan sudah ditambah juga dengan refresh rate yang mulus 90Hz. Baterainya juga sudah termasuk lumayan dengan baterai 5000mAh, dan handphone ini juga sudah hadir dengan fitur NFC. Dan RAM-nya juga sudah termasuk besar dengan RAM 6GB. Hadirnya fitur IP67 Water and Dust Resistance untuk sertifikasi tahan debu dan air, juga menjadi poin yang sangat menarik dari handphone ini. Satu-satunya kekurangan dari handphone ini menurut kami saat kita coba adalah bezel bawahnya yang terasa lumayan tebal. Untuk handphone 4 jutaan, harusnya Samsung bisa memberikan bezel yang sedikit lebih tipis dibandingkan seri-seri 2 atau 3 jutaan. Saya untuk tahun ini, baik dari seri A13, A23 maupun A33 ini, bezel bawahnya ini memiliki ukuran yang sama persis. Walaupun untungnya, untuk seri A33 5G ini, untuk notch bagian atasnya ini hadir dengan model Infinity-U. Sedangkan seri A13 dan A23 hadir dengan notch model Infinity-V. Jadi kesan premiumnya sedikit lebih berasa di seri A33 5G ini dengan notch Infinity-U ini. Jadi untuk kesimpulannya, dari berbagai kelebihan dan juga kekurangan yang ada di seri A33 5G ini, apakah handphone ini recommended untuk kalian miliki? Menurut kami, handphone ini adalah handphone yang sangat mudah untuk kita rekomendasikan untuk kalian yang butuh handphone Samsung terbaru di harga 4 jutaan. Setelah kita gunakan handphone ini, cukup enak untuk kita gunakan sebagai daily driver dengan ukurannya yang compact dan juga beratnya yang tidak terlalu berat. Selain spesifikasi yang sangat menarik di handphone ini, ada juga beberapa fitur-fitur flagship yang kita temukan di handphone Samsung Galaxy A33 5G ini. Fitur tahan debu dan air, IP67-nya juga menjadi faktor yang cukup menarik untuk handphone ini. Kalau kalian tertarik dengan handphone Samsung Galaxy A33 5G ini, ada beberapa varian yang bisa kalian pilih. Untuk seri A33 5G ini saat kita lihat pilihan warnanya, ada pilihan warna yang eksklusif khusus ada di seri A33 kalau kita bandingkan dengan seri A23 dan A13, yaitu warna putihnya. Untuk warna lainnya sama seperti di seri di bawahnya, ada warna peach, warna black, dan warna blue seperti yang di video ini. Untuk varian yang tersedia ada varian RAM 6GB yang harga resminya ada di Rp 4.6.99. Dan untuk varian 8GB ada yang varian memori internal 128GB di harga Rp 4.999. Dan untuk varian tertingginya, untuk seri A33 5G ini yang varian memori internal 256GB dengan RAM 8GB. Untuk harganya sudah di angka Rp 5.000.000, yaitu harga resminya ada di Rp 5.4.99. Dan kalau kalian ingin harga yang lebih murah, tentunya kalian bisa cek di beberapa toko online favorit kalian. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru di beranda youtube kalian. Kalau ada pertanyaan atau komentar, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Atau kalian juga bisa tekan langsung di grup telegram kita, atau bisa langsung DM ke Instagram kita di ads entertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.